Angkatan Bersenjata Yaman menargetkan sasaran militer Israel di Eilat dan di seluruh Palestina yang diduduki dengan menggunakan drone. Serangat dilakukan di tengah gencarnya rencana Amerika Serikat membentuk Koalisi Angkatan Laut. Pada selesai 26 Desember 2023, Angkatan Bersenjata Yaman melakukan operasi yang menargetkan entitas pendudukan Israel. Operasi itu dilakukan untuk menegakkan persamaan Laut Merah sebagai tanggapan terhadap perang di Gaza. Jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sare mengungkap kronologi penyerangan. Disebutkannya, militernya menargetkan kapal komersial MSC United menggunakan rudal Angkatan Laut. Rudal diluncurkan setelah awak kapal mengabaikan tiga panggilan. Lebih lanjut, Sare mengumumkan bahwa unit drone tentara juga melakukan operasi militer menggunakan beberapa UAV. Serangan itu menargetkan lokasi militer di Um Al-Rashras, yaitu Eilat. Dirinya menegaskan, militer Yaman akan terus melakukan operasi militer di Laut Merah dan Laut Arab terhadap kapal-kapal Israel. Sementara koalisi yang dibentuk Amerika Serikat diduga runtuh. Hal ini terjadi setelah sejumlah negara Arab dan Eropa menolak untuk bergabung. Padahal Washington sebelumnya menyabuh jika sudah ada 20 negara yang bergabung dengan koalisi tersebut untuk mencegah ancaman Yaman. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.